Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi akan melakukan operasi pasar murah. Hal tersebut untuk mengintervensi harga capai yang cenderung meningkat celang Ramadan mendatang. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Provinsi Jambi akan melakukan operasi pasar murah untuk menekan harga capai di pasaran. Pasalnya, harga capai di tengah masyarakat masih tinggi. Kepala Disperindak Provinsi Jambi, Kemas Muhammad Fuad, mengatakan pihaknya siap untuk mengintervensi harga capai dalam waktu dekat. Hal tersebut sudah menjadi atensi Gubernur Jambi langsung. Selain menekan harga bahan pokok, pihaknya juga menjamin bahwa ketersediaan capai dan bahan pokok lainnya tetap terjaga dengan baik. Sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk dan tidak mengeluh soal harga bahan pokok yang melambung tinggi. Anggaran dari Provinsi, sesuai arah Pak Gubernur, itu sudah kita siapkan untuk mengambil operasi pasar murah. Dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat, sehingga masyarakat dalam menghadapi bulan Suci Ramadhan bisa beribadah lebih khusus, tidak lagi memberikan ketersediaan, kemudian harga mahal. Mudah-mudahan kita berupaya seperti itu, di bulan Maret sampai dengan April lagi. Bahkan pasca, biasakan pasca hari raya itu nanti bulan Mei pasti akan ada gejolak lagi, itu sudah kita sikapi karena kita sudah ada dana tadi. Karena yang selesai arah Pak Gubernur, tolong disiapkan, sehingga bisa menstabilkan baikpun ketersediaan maupun harga. Lebih lanjut, Fuad berharap upaya pasar murah tersebut dapat menstabilkan harga panpokok, jelang ramah, dan mendata. Pihaknya juga akan melakukan skema atau langkah-langkah dalam menekan kenaikan harga jabai.